selamat menikmati menarik, topiknya akan dibahas oleh Om Ujang, dan untuk nanti untuk saudara-saudara sekalian, jika ada pertanyaan ya, mungkin kayak sekarang kan Om Ujang udah bilang nih, materinya tuh tentang janji gitu ya, mungkin sekarang udah ada yang pop up, pengen nanya apa atau sambil berjalan pengen nanya apa itu nanti bisa dituliskan langsung di kolom chat ya Om ya, jadi setelah acara insya Allah akan saya bantu bacakan pertanyaannya, ataupun nanti kalau pemahaman dari Om Ujang sudah selesai, kemudian pengen diskusi langsung, pengen menanggapi atau pengen bertanya gitu ya, itu nanti dipersilahkan juga, baik Om Ujang apa, kami persilahkan ya, untuk menyampaikan materi hari ini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Ma'ashirol, saudara-saudara, saudara-saudara, sahabat yang berbahagia Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pada siang ini kita selalu diberikan rahmat dan makfirahnya kepada kita semuanya baik saya sedikit akan sharing mengenai janji oke, saya share dulu oke, baik kita akan membahas mengenai janji di dalam Islam nah di dalam halo, kelihatan? kelihatan ya? kelihatan ya? ya jangan jelas tadi ada masalah oke oke, baik saya memulai dengan dalam surat anisa ya di dalam surat anisa ayat 21 bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat di dalam Al-Quran ada tiga kata yang seringkali diterjemahkan dengan janji ya yang pertama mitakon ya kemudian yang kedua sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa nah di dalam ayat ini ada dua kata alfa dengan ahdi ya janji menepati janji nah kalau kita uraikan sedikit ya yang pertama misako ini asal katanya dari wao sa'kov ya ini yang disebut dengan three literal root ini ditemukan 34 kali di dalam Quran dengan enam turunannya sebagai bentuk ketiga kata kerja ya wasako kemudian bentuk keempat kata kerja ya yusiku kemudian tiga kali dalam bentuk kata benda ya kemudian 25 kali ini yang paling banyak ini misako ya kemudian dua kali dalam bentuk noun kemudian dua kali dalam bentuk kata sifat nah diterjemahkan dalam bahasa inggris ini diterjemahkan dengan bound promise ya nah ini kata-kata yang muncul di dalam Al-Quran nah yang kedua kita lihat yang kedua adalah kata dasarnya adalah ain ha dal ya nah ini ditemukan 46 kali di dalam Quran dengan tiga bentuk ya enam kali dalam bentuk kata kerja pertama ahidah kemudian 11 kali dalam bentuk kata kerja ketiga ahadah kemudian 29 kali dalam bentuk kata benda ya nah ini sering diterjemahkan dengan memenuhi janji ya memenuhi janji janji ya ahadah itu sendiri janji atau dalam bentuk kata kerja memenuhi janji nah yang berikutnya ini adalah kata yang populer yaitu waw fa ya ya ini kata kata dasarnya muncul 66 kali di dalam Quran dengan 8 turunannya kata kerja kedua keempat kelima ya kemudian dalam bentuk nominal dalam bentuk partisipal dan lain sebagainya nah sering ini diterjemahkan dengan memenuhi janji tapi dalam arti yang lain juga disebutkan dengan mewafatkan nah ini nah ini mungkin Kang Didin yang bisa menafsirkannya lebih dalam tapi intinya kata-kata ini yang sering muncul di dalam Quran sebagai apa diterjemahkan dengan janji baik betapa pentingnya janji itu ya sebagai satu perilaku manusia bayangkan 1400 tahun yang lalu Allah sudah menuliskan di dalam Quran salah satu karakter perilaku manusia yang sering dilakukan dan akan terus dilakukan sampai akhir jaman yaitu berjanji ya melakukan janji mengatakan janji ya dan ini di dalam surat hadis Bukhari nomor 33 dan musim nomor 49 ini disebutkan bahwa ayatul munafiq salah salah ya iza haddasa kazab wa iza wa'ada akhlaf wa iza usminu khona asuminu ya tuminu ya tanda orang munafiq itu ada tiga jika berbicara berdusta jika berjanji maka tidak menepati dan jika diberi amanah dia berkhianat bayangkan betapa janji yang seringkali mudah di ucapkan sulit dipenuhi akhirnya orang tidak memenuhi janji nah juga dikuatkan oleh hadis lain yang diwalaikan dari sahabat Abdullah bin Amr radiyallahu'an Nabi s.a.w. bersabda terdapat empat perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang maka jadilah dia orang munafiq maksudnya akan mengantarkan kepada nifak akhba dan jika pada dirinya salah satunya maka dia memiliki sifat munafiqan sampai dia meninggalkannya apa yang pertama jika berbicara dia berdusta jika membuat perjanjian dia melanggannya nah yang ketiga jika membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain dia menyelisihi janjinya dan yang keempat jika bertengkar berdebat dia melampaui batas nah hadis riwayat Bukhari di dalam Quran disebutkan berulang kali betapa janji itu penting kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam nah Bapak dan Ibu sekalian saudara-saudarku yang berbahagia jadi kalau kita terdapat dua kondisi ya mengapa seseorang seringkali melanggar janji ya yang pertama yang kita sebut dengan misalnya kita berjanji berbuat baik kepada orang lain nah misalnya nih Kang Efet ada gak Kang Efet nih ya janji memberi hadiah nih nah tetapi orang itu berniat dan bertekad untuk tidak memenuhi janji dan selanjutnya dia tidak memenuhi janji itu nah ini yang kita sebut dengan perbuatan yang paling buruk karena menyalahi janji ya nah yang kedua ketika membuat janji tidak ada niat untuk tidak memenuhi janji tersebut ya dia punya tekad nih ya untuk memenuhi janjinya ketika hari tiba tiba-tiba orang tersebut tidak memenuhi janjinya tanpa alasan yang bisa dibenarkan nah dan perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan menyelesihi janji atau tidak menepati janji yang telah dibuat nah karena itu melihat kontekstual seperti ini kondisi seperti ini ya nah ada tiga pendapat ulama yang pertama pendapat pertama ini yang disebut dengan pendapat dari jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu murni berbuat baik kepada orang lain adalah sunnah dan tidak wajib janji yang murni berbuat baik kepada orang lain ya misalnya kalau ia mendapatkan bonus gaji dia akan ya teraktir makan di sabu haci misalnya ya nah maka menurut jumhur ulama janji semacam ini hukumnya sunnah untuk dipenuhi tidak sampai derajat wajib nah tentu tapi dalam kondisi hubungan sosial ini akan berdampak buruk ya nah yang kedua ini pendapat imam maliki rahimah kumullah yang mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib jika janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan suatu tindakan tertentu dan jika janji tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut akan menderita kerugian atau mengalami kesusahan nah disini diberikan contoh misalnya nah misalnya ada tante atau om disini menjanjikan kepada ponakannya kalau kamu nikah nanti dibantu maharnya nah pada waktunya si tante si om ini tidak memenuhi janjinya nah ini yang kita sebut dengan sesuatu yang haram ya dia menyalahi janji karena tidak memenuhi janjinya menyebabkan orang lain itu menderita nah yang ketiga pendapat yang mengatakan bahwa memenuhi janji itu apapun bentuknya hukumnya wajib secara mutlak dan menyalahi janji hukumnya haram nah nanti dibahas nih Kang Didin mungkin lebih paham mengenai hal ini nah yang ini saya tekankan begini betapa ketika seseorang tidak memenuhi janji itu ternyata dampaknya kepada orang lain luar biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya coba kalau kita perhatikan banyak orang berjanji mahasiswa kalau masuk ke perguruan tinggi maka perguruan tinggi menjanjikan kompetensi yang akan dimiliki dosen mengajar dia menjanjikan learning outcome nah ini apa namanya okti kan dosen nih kori dosen hambari dosen mereka berjanji menjanjikan learning outcome harus tercapai ya nah itu harus dipenuhi yang sering juga kita dalam kehidupan sehari-hari pemimpin dan politikus berjanji menjanjikan banyak hal kepada masyarakat nah om Aceh nih kemudian Arief kontraktor nih menjanjikan penyelesaian pekerjaan yang sesuai kualitas waktu yang disepakati sesuai perjanjian kita datang ke mal kita datang ke pedagang mereka berjanji barang yang dijual sesuai dengan klaimnya perusahaan beriklan memberikan janji ini yang kita sebut dengan klaim ya nah klaim itu pernyataan sepihak dari perusahaan adalah sebuah janji bahkan di Amerika itu sangat ketat sekali sangat galak ya ada undang-undang yang disebut dengan deceptive advertising deceptive information jadi iklan yang mengelabui seolah-olah memberikan informasi yang benar tetapi sebetulnya salah itu diatur sedemikian ketatnya itu sampai puluhan halaman ya betapa mereka itu sangat galak ya bayangkan saja di dunia saja orang begitu marah kalau kita tidak memenuhi janji nah bagi mereka yang bekerja nih para ponakan kita berjanji bekerja sesuai kontrak nah yang terakhir dua orang mengikat rumah tangga menikah pada intinya adalah memasuki sebuah perjanjian suami dan istri berjanji melaksanakan hak dan kewajibannya tidak ada kehidupan yang tidak lepas dari perjanjian ketika kita berbisnis maka kita mengikat janji mahasiswa belajar berjanji untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembelajar sehingga dia selesai nah dalam perspektif islam janji adalah sesuatu yang yang sangat besar dan tidak boleh diremehkan baik buruknya citra diri seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia memelihara janji yang dibuatnya kalau kita mahasiswa tidak sesuai janji menyerahkan tugas resikonya kecil nilainya dikurangi dari A menjadi B kalau dosennya baik diberikan tugas tambahan tapi ketika kita berbisnis kita berbuat janji tidak memenuhi itu dampaknya luar biasa citra kita sebagai pengusaha bisa hancur karena apa dia akan bercerita kepada orang lain bahkan dia merekomendasikan jangan lagi berhubungan dengan si A si B dan si C bahkan yang lebih parah lagi sebagian perjanjian dituliskan dalam bentuk surat tertulis kalau tidak sesuai dengan janji maka kita didenda nah Om Aceh pengalaman kalau bulan akhir Oktober ini jalan belum sesuai akan dipotong akan didenda sekian persen nah inilah betapa sesuatu hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa nah bagi mereka yang politikus yang akan menjadi para pemimpin jangan sembarangan mengumbar janji karena janji itu akan ditagih nah inilah beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita banyak sekali melakukan apa yang kita sebut dengan perjanjian nah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab dan bidabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan jagad serta orang-orang yang menepati janji apabila berjanji nah betapa Allah menempatkan posisi orang-orang yang berjanji kemudian menepatinya itu adalah sama seperti orang-orang yang tadi orang-orang yang beriman melaksanakan amal soleh dan lain sebagainya jadi janji itu bukan hal yang simpel ini sesuatu perkara yang memiliki dampak yang sangat besar kalau kita tidak sholat dampak langsungnya adalah kita buruk dihadapan Allah SWT tetapi kalau kita tidak menepati janji itu dampaknya bukan hanya secara vertikal dengan Allah SWT tapi dampaknya juga terhadap orang-orang sekeliling kita bayangkan betapa sewotnya ketika barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang dijanjikan kita marah kita kecewa kita memberitahu kawan yang lain jangan membeli produk itu nah jadi tidak menepati janji itu memiliki dampak kepada lingkungan kita sekelilingnya selain kepada nilai di mata Allah SWT ya nah kita melihat ada tujuh hukum ya melanggar janji di dalam islam yang pertama adalah boleh tidak ditepati atau wajib tidak dipenuhi ini yang pertama ya nah yang kedua sunnah untuk tidak memenuhinya nah yang ketiga sunnah untuk memenuhinya dan yang keempat ada kondisi fisik tidak dapat memenuhi janji yang kelima tiba-tiba hilang akal dan yang keenam terkendala cuaca yang ekstrim yang ketujuh tiba-tiba ada kerabat atau keluarga yang sakit atau meninggal nah saya tidak akan menjelaskan poin 1 sampai 7 ini jadi bahan diskusi kita karena saya belum tentu bisa menjawab ini semuanya namun ada satu hal yang sangat penting betapa janji itu memberikan image yang sangat baik kepada seseorang pada tahun 88 mungkin cenden ingat kali ada cenden disini waktu itu suami cenden sedang di Amerika nah apa yang menarik saat itu saat itu belum ada handphone saya membuat membuat janji dengan dosen saya nah pukul 1 saya janji kemudian datang ke ruangannya datang ke ruangannya tidak ada di tempat dan saya mencoba menghubungi lewat telepon tidak apa tidak dapat disambung tentu saya kecewa karena sudah janji akan diskusi mengenai disertasi saya namun malam hari dia berhasil menelpon saya yang saya kaget sebagai seorang mahasiswa bagi dosen mungkin saya itu hanya satu dari sekian puluh mahasiswanya tapi bagaimana dosen saya ini memperlakukan saya dengan rasa digniti dengan sangat menghormati saya dia mengatakan Ujang I'm sorry I cannot meet you saya mohon maaf karena saya tiba-tiba harus ke dokter gigi dengan darurat bayangkan seorang dosen seorang profesor itu memohon maaf kepada mahasiswanya kalau dia tidak bisa bertemu dengan mahasiswanya nah ini kan satu moral yang luar biasa ya siapapun itu diperlakukan dengan rasa hormat dengan digniti nah itulah yang membekali saya kemana pun saya pergi kemana pun saya berjanji saya berusaha untuk memenuhi janji itu kepada mahasiswanya saya sangat terkesan dengan dosen saya waktu itu mohon maaf semoga Allah memberikan hidayah kepada dosen saya itu nah inilah moral belajar yang ingin saya sampaikan kepada sudah janji hal yang simple tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada orang-orang sekeliling kita nah mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan muslim yang mu'min yang mutakin dan yang selalu memenuhi janjinya wabillahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak untuk om ujang ya atas materi yang disampaikan ini luar biasa sekali kadang terlihat sederhana terlihat simple tapi ini sesuatu yang sangat-sangat serius setelahnya ya ini saya bahkan tadi mencatat kalau kita lihat di Al-Quran sendiri ya ini disebutkan bahkan totalnya nih saya lihat itu lebih dari seratus gitu yang terkait dengan bagaimana keutamaan kita untuk memenuhi janji gitu ya bahkan tadi om ujang juga sampaikan gitu bahwa memenuhi janji itu wajib ya dan ketika tidak memenuhinya haram ya dan ini apa ya bahkan dikategorikan ketika kita tidak memenuhi janji itu ya itu dikategorikan ke salah satu ciri dari orang-orang munafik dan yang membuat saya tadi om ujang mengatakan bahwa berjanji dan menepatinya itu ini satu hal yang serius kenapa? karena dampaknya bukan secara vertikal ya tapi juga ini bisa berdampak secara horizontal apalagi kalau kita lihat sebetulnya di era seperti sekarang di era pandemi itu yang namanya trust atau kepercayaan itu kan sangat mahal ya artinya tadi om ujang bagus sekali ada bagian janji dalam kehidupan keluarga dan sosial ya mungkin saudara-saudara kalian juga bisa lihat tuh disitu ada berbagai macam pekerjaan ada berbagai macam peran yang biasanya di dalamnya juga ada janji-janji yang apa ada sesuatu yang memang kita janjikan dan itu menjadi satu hal yang penting bagaimana kita untuk bisa memenuhinya jadi sekali lagi terima kasih banyak om ujang untuk materinya tadi ya baik kemudian untuk sekarang saya buka sesi diskusi dan tanya jawab ya seperti yang saya apa utarakan tadi di awal ini kebetulan di kolom chat udah ada yang nanya nih om ujang ya jadi saya bantu bacakan dulu apa namanya oh papa silahkan pak oh papa nanggapi dulu pak silahkan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Allah bahwa pengajian khas mingguan ini sudah menjadi semacam pesantren dan ini satu hal yang mengembirakan jadi pesantren yang menambah pengetahuan dari berbagai macam arah karena itu saya menghibau pada saudara-saudara semuanya untuk menyengajakan ya pertemuan kita pada setiap minggu ini kecuali tadi ada hal-hal kita sudah janji gitu ya ada hal-hal yang tidak bisa tidak harus kita lakukan diusahakan semuanya ya generasi tuanya generasi mudanya karena ini saya kira sudah berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa ya khas itu sudah pengajian khas menjadi sebuah pesantren disamping silaturahmi juga penambahan pengetahuan yang luar biasa termasuk juga dari yang sampaikan oleh pak ujang yang luar biasa beliau mempersiapkan dengan baik yang melihat Al-Quran dan ini yang harus kita lakukan yang namanya belajar itu tidak boleh berhenti nah ada sedikit pak ujang yang saya sampaikan di dalam Al-Quran itu memang ada tiga paling tidak tentang janji itu pertama misakun yang kedua ahdun yang ketika wadun wadda misakun janji ya ahdun janji tapi kemudian yang terakhir wadun ada janji juga tapi saya sampaikan tentang misak misak ini perjanjian yang kuat ya biasanya dalam Al-Quran Allah membuat perjanjian dengan para nabi itu mempergunakan kata-kata misak jadi paling tinggi itu misak itu wadda nah ingatkan ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi nah jadi tidak dipergunakan kata wadun tidak dipergunakan kata ahdun tapi dipergunakan kata misakun karena misak itu perjanjian yang paling tinggi nah ternyata di dalam Al-Quran seperti tadi disampaikan pada ayat yang pertama ya Pak Ujang ayat yang pertama coba ditampilkan ya coba kita lihat ini ternyata perjanjian suami dengan istri itu mempergunakan kata misakun sebelumnya ya nah ini ya kata misakun ini perjanjian yang tinggi ini dengan para nabi ditambah dengan golizho ya golizho itu kuat dan hanya satu artinya misakun golizho itu hanya untuk suami istri bayangkan tuh jadi perjanjian akan nikah itu dianggap misakun golizho yang tidak boleh main-main makanya kan tidak boleh sembarangan mengatakan cerai ya tiga hal kata yang yang main-mainnya jadi serius seriusnya serius gitu ya yang pertama adalah ini pernikahan perceraian itu gak boleh di permainan ya sampai kenapa aras itu apa goncang ketika terjadi perceraian ya misakun golizho karena perjanjian yang kuat perjanjian dunia akhirat ya urusan rumah tangga itu dunia akhirat bukan urusan dunia semata-mata Allah membuatnya dengan misakun golizho yang ada konsekuensinya dunia akhirat orang bisa selamat bisa celaka gara-gara masalah keluarga makanya tidak boleh dipermainkan tidak boleh saling menyakiti tidak boleh saling ini saling ini ya itu antara suami istri misakun golizho ya perjanjian yang golizho yang sangat kuat satu-satunya dalam Quran ya misakun ditambah golizho itu untuk suami istri walaupun namanya akan nikah sebentar apa waktunya singkat ya karena memang disitu secara apa ya secara moral secara material semuanya bergabung ya nah sekarang kita sangat ini kan sangat prihatin kondisi sekarang ini ada kecenderungan pada masa pandemi ini banyak kaum wanita yang minta cerai kemarin ada diskusi dengan Pak Wali Kota di Bogor aja sekarang ini sudah ada 20 ribu yang itu tercatat ya minta cerai pada suami mungkin karena persoalan ekonomi atau persoalan yang lain tapi itu sangat-sangat membahayakan memprihatinkan jadi misakun kolido itu menggambarkan suami istri itu harus saling memahami saling menepati janji gitu ya karena janjinya berkaitan dengan masa depannya dunia dan akhiratnya jangan dianggap sepele janji sama istri istri sama suami ya harus diberusaha ditepati ya kecuali minta maaf karena alasan-alasan tertentu jadi ini ternyata apa maknanya maknanya adalah manusia itu akan baik ketika ketahanan keluarganya baik salah satu ketahanan keluarga baik itu adalah biasa menepati janji ya dan kita nih anak-anak muda ini usahakan ya apa menepati janji saya pribadi Pak Ujangnya sama seperti Pak Ujang menilai orang itu dari janjinya orang itu baik atau enggak dari janjinya ya kalau misalnya janjinya juga tidak baik memang orang itu tidak baik ya kecuali kalau dia tidak menepati janji tadi kemudian minta maaf karena alasan yang bisa dipercaya nah begitu kita bahkan harus dikenal kita itu orang yang selalu on time misalnya harus dikenal sebagai orang yang selalu menepati janji janji apapun karena memang apa seseorang itu akan akan dia mendapatkan apapun kebaikan sangat ditentukan oleh ini oleh janjinya ini janji dalam keluarga maupun juga janji apa dengan yang lain begitu makasih nih Pak Ujang banyak memberikan ini ya memberikan apa di pesantren ini mari kita kembangkan nih ya pesantren khas ini pengajian ini diikuti oleh semuanya kecuali kalau memang ada hal yang tidak bisa yang menyebabkan kita tidak bisa apa memenuhi janji itu tidak bisa hadir begitu ya Pung ya baik Pak ya terima kasih banyak ya untuk Papa atas tambahannya jadi semakin menguatkan keutamaan ya bagaimana kita pentingnya untuk memenuhi janji baik saya lanjut ya ke kolom chat ini pertanyaannya yang pertama ada dari Corey ya Alhamdulillah ini ada nambah sekitar dua chat selama tadi Papa sedang menambahkan tentang keutamaan janji Om Ujang saya bantu bacakan ya Om ya ya silahkan ya jadi ini dari Corey ya jadi mau tanya Om Ujang kata Insya Allah seringkali mengalami degradasi makna jadi mungkin orang banyak banget lah yang secara apa yang ngegampangin itu kata Insya Allah jadi seolah-olah kalau kita gak yakin akan melakukan pasti bilang Insya Allah deh ya padahal kata Insya Allah ini kan sebenarnya menggambarkan kalau kita sudah konfirmasi akan melakukan sesuatu tetap bertawakal pada Allah hanya Allah nanti yang memastikan sesuatunya katakan di hari yang kita janjikan nah kira-kira Om Ujang ini ada degradasi kata Insya Allah ini kira-kira menurut Om Ujang kenapa Om ya saya melihatnya begini ya Insya Allah itu kan sebetulnya sebagai sebuah ucapan seorang mu'min bahwa apa yang akan kita lakukan semuanya adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi sebetulnya itu adalah sebuah ciri orang Islam kalau misalnya kita diundang apa rapat atau diundang kondangan gitu ya kemudian kita mengatakan Insya Allah itu pengertiannya bahwa itu kita bertekad akan datang kemudian tiba-tiba di tengah jalan macet yang berkepanjangan itu yang saya disebut dengan kondisi darurat maka kita tidak bisa memenuhi janji itu karena begitu kita tiba itu sudah sudah bubar gitu ya nah jadi betul kata Kory sekarang itu menjadi degradasi itu terkesankan bahwa main-main gitu Insya Allah saya hadir ya tapi disitu terkesan sebetulnya saya gak mau hadir gitu nah itu yang menurut saya bukan seperti itu jadi lebih baik kita mengatakan mungkin kemungkinan saya tidak bisa hadir gitu lebih baik dari sejak awal gitu ya daripada tadi membuat kecewa karena tadi janji itu dampak sosialnya itu luar biasa kalau di hubungan dagang kalau kita karyawan tidak bekerja sesuai kontrak itu dampaknya parah bisa dipecat kita kalau dengan dosen kecil paling nilai dikurangi nah ini yang harus hati-hati ya apa namanya kita berjanji saat bekerja itu nah jadi itu mungkin betul kary ya ini yang harus dikampanyekan bahwa pengertian insyaallah itu sebetulnya terkandung bahwa saya akan bertekad memenuhi janji itu tetapi tadi ada kondisi yang mungkin tadi darurat yang kita tidak bisa melawan misalnya tiba-tiba sakit karena sakit itu tidak kita inginkan terima kasih Kang Didin tadi pengertiannya jadi ada tiga misakun misakun kemudian ahdun dengan wakdun wakdun baik terima kasih buat kamu iya pak bang ini insyaallah itu ada dalam al-kawin itu nanti bisa dilihat semua ya surat al-kawfi 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 surat 18 yaitu ayat 2 3 2 3 dan 2 4 al-kawfi 2 3 2 4 kalian tidak boleh mengatakan pada sesuatu besok saya pasti melakukannya nah gitu ya tidak boleh kalian mengatakan besok saya pasti ke Bogor besok saya pasti ke ini kecuali Allah yang menghendaki jadi tidak boleh kita kalaupun rencana segala macam sudah kuat tapi tidak boleh besok saya pasti berangkat ke Qatar besok saya berangkat ke Amerika tidak boleh kenapa karena esok itu kita tidak tahu termasuk alam gaib ada 5 gaib kunci-kunci gaib salah satunya tidak tahu kita apa yang akan terjadi esok hari surat luqman ayat yang terakhir itu salah satunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari jadi silahkan nanti dilihat surat al-kafi ayat berapa ayat 23 dan 24 ini menarik nih Pak Ujang ini aswabunuzulnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul satu masalah kemudian Nabi mengatakan besok kesini lagi pasti akan terjawab itu ternyata wahyu yang turun ini kalau takulana lisa'in ini ma'inun zalika goda ila ayya sya'allahu wadzkur robaka tidak ya karena itu kan wahyu masih proses besok akan terjawab akan turun wahyu yang turun ini mengingatkan Nabi Nabi pada Nabi ya gitu aja baik terima kasih banyak tadi baru mau nanya tapi udah langsung dijawab jadi jangan lupa untuk pakai insya'allah karena kita gak tau lah besok itu seperti apa baik untuk selanjutnya ini ada lagi yang di chat tadi sudah terjawab pertanyaan dari Corey ini dari Waroni ini dari Waroni kalau gak bisa memenuhi janji karena satu keadaan cukup minta maaf aja ya artinya ya maaf saya gak bisa memenuhi janjinya atau harus nambah dengan explanation atau berupa penjelasan atau alasan-alasan tadi ya jadi